Selamat pagi sedulur semua, sedulur petani yang ada di Nusantara, bahkan sampai dunia. Selamat pagi, semangat pagi. Hari ini kita mencoba mengurutkan batang anggur yang sudah besar-besar, sudah melewati lanjaran. Dan kita rambatkan pada rambatan yang sudah kita buat. Nah ini teman-teman, ini ya, jadi video sebelumnya, kalau anggur itu sampai, apa setelahnya, kayak ambruk gini ya. Atau sudah over dari lanjaran dan dia sampai seperti ini posisinya, maka pertumbuhannya akan melambat. Karena apa? Karena fokus pertumbuhannya tidak hanya ke batang utama, tapi tunas airnya. Nah ini, kayak gini. Ini baru mungkin dua atau tiga hari ya, sudah segini ya. Jadi pentingnya lanjaran dan rambatan sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Dan hari ini kita coba kita rambatkan, karena kita lihat beberapa batang pohon anggur sudah betul-betul ya melebihi lanjaran yang kita buat. Salah satu triknya adalah kita rambatkan sesuai dengan bentuk pohon anggur itu. Mungkin karena ini efek dari angin ya, sehingga dia bisa membengkok dengan arah yang sama. Ya meskipun ada satu dua yang berlawanan, tapi rata-rata semuanya kesana ya, kesana. Sehingga kita biar lebih mudah dalam merambatkan pohon anggur ini, ya kita sesuaikan saja. Jadi dia mau ke kanan, ya kita ke kanan. Mungkin ada satu dua yang ke kiri, nah itu nanti yang kita arahkan untuk ke kanan, seperti pada umumnya. Nah kemarin juga ada yang tanya, oh itu pohon anggurnya kok daunnya pada lubang-lubang. Nah ini salah satu pertimbangan kita ya, sekaligus menjawab pertanyaan yang lain itu rumputnya banyak sekali. Jadi ini memang kita sengaja ya, sampai di sekitar kita itu sudah terisi tanaman. Sampai saat ini belum ya, sehingga kalau kemudian rumput kita habisi, maka hama belalang itu akan semakin fokus ke pohon anggur yang ada. Jadi istilahnya pengalihanlah rumput ini. Kita lihat ya yang ada di sekitar kita. Baik gini, jadi masih proses penyiapan lahan dan penyiapan benih ini. Kita lihat di sekitar yang lain. Sama lah itu, sama ya. Jadi betul-betul belalang yang ada di sekitar sini, ya fokusnya ke sini. Karena ya kita bisa nyaksikan ini. Ini kan hijau sendiri. Itu yang di depan itu hijaunya hijau jalan ya itu ya. Di sebelahnya juga sama kondisinya kayak gini. Jadi kita memang cukup berbeda untuk di sekitar sini ya, kita bertani anggur. Itu, jadi salah satu untuk memudahkan ngerambatkan ini, ya cukup kita ini, kita sesuaikan. Jadi kita, ini beloknya ke kanan ya sudah gini aja. Ini langsung kita ikat ya. Nah, setelah kita ikat akan menjadi seperti ini ya. Nah, nanti dia akan merambat dengan sendirinya. Nah, pertimbangan yang kedua, kenapa kita mengikuti bentuk pada umumnya pohon anggur itu kemana, arahnya kemana, kita ikuti. Jadi, agar batang ini itu yang lurus lebih banyak ya. Jadi bayangkan, ini tadi miringnya ke kanan, kemudian kita mau belokkan ke kiri, maka otomatis di sini akan banyak, apa ya, bengkok-bengkokan. Nah, andekan kita nanti ingin memanen anggur ini selain buahnya juga batangnya, maka akan menurun nilai ekonomis dari batang anggur itu. Karena rata-rata yang berminat itu ya memilih batang yang lurus-lurus. Ya, mungkin untuk handling saat menanam itu lebih mudah ya. Itu mungkin kesempatan kali ini kita sambung untuk kegiatan kita yang lain. Selamat pagi, salam Raja Tani Boyolali.